Intro Ya, ketemu lagi, thank you, terima kasih Ya, beberapa hari ini kan kita selalu dibombardi dengan informasi-informasi soal negara tetangga yang agak jauh, yaitu Sri Lanka Dimana disana presidennya kabur karena negaranya sebut saja fail atau gagal atau hancur lah Dan kejadian di Sri Lanka itu, kalau mungkin yang sempat ngalamin yang namanya reformasi di Indonesia, ya mirip-mirip seperti itulah Cuman bedanya kalau di Sri Lanka itu tidak berdasarkan etnis ya Enggak, seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa justru di Sri Lanka itu gara-gara ada kerusuhan, ada krismon itu Jadi etnisnya jauh lebih kompak, kemudian mereka bersatu dan berhasil menggulingkan presidennya yang konon, otoriter Dan KKN-nya gak tanggung-tanggung Apa namanya, keterlaluan Nepotismenya keterlaluan Jadi kayak Paman, Ade, dan keluarganya itu mereka jadi menteri, rata-rata begitu Nah itulah kejadiannya seperti itu Nah, problemnya adalah Apa yang terjadi di Sri Lanka itu Diharapkan oleh kadrun Terjadi juga di Indonesia Ini kan kalau kita mundur ke belakang, keinginan-keinginan kadrun ini kan aneh-aneh semua kan Ingat gak dulu, mereka tuh pengen banget yang namanya Anis itu pengen banget jadi gubernur Pengen banget, Anis Handia terutama ya, itu pengen banget jadi gubernur Dan itu kejadian Saking ototnya Sampai melakukan sempet saja banyak hal Sampai kemudian Anis mendapat julukan yang ngeselin ya itu sebagai bapak politik identitas Indonesia Walaupun kesampean, cuman mungkin agendanya Ya ini, kadrun ini mungkin ingin titip agenda kepentingan mereka untuk Apa yang menjadi kepentingan mereka kepada Anis dan juga Sandi waktu itu Nah kemudian waktu berjalan Sandinya gabung dengan Pak Jokowi Anisnya Nah tidak mungkin tidak mampu Mewujudkan agenda-agenda daripada pendukungnya Sehingga malah Jangankan agenda pendukungnya Agenda kampanyenya aja gak ada yang Diwujudin oleh Anis Semuanya gagal Ya bahkan yang gak diucapin di waktu kampanye Itu dikerjakan JIS Itu bukan prioritas Tapi dikerjakan Balapan Formula E Itu bukan prioritas Tidak disebutkan dalam kampanye Tapi dikerjakan Ya kurang lebih seperti itulah Warna-warna yang genteng Itu gak disebutkan dalam kampanye Tapi dikerjakan Jadi Anis mengerjakan apa yang tidak direncanakan Dan hanya merencanakan apa yang akan dikerjakan Nah itu target pertama kadrun adalah Mendukung Anis supaya jadi gubernur mengalahkan Ahok Karena menurut persepsi saya dari dulu Saya sampaikan bahwa Anis ini memang ketika Ikut pilkada DKI dulu Tujuannya hanya mengalahkan Ahok Bukan untuk membangun Jakarta Tujuannya mengalahkan Ahok Gitu Karena kalau untuk membangun Jakarta Jakarta ini sudah Dapat dua gubernur dengan standarnya lumayan tinggi Sehingga yang mau gantiin itu susah Mau gantiin Pak Jok Mau gantiin Ahok aja susah Beliau mau gantiin Pak Jokowi waktu jadi gubernur Jadi Anis waktu itu hanya ingin mengalahkan Ahok Bukan ingin kerja jadi gubernur Jadi kalau sekarang dia gak bisa kerja Bukan salah Anis Salah yang milih Ya itu target pertama Anis ketika nyagup Adalah ingin mengalahkan Ahok Sementara kadrun ingin menitipkan agenda-agenda mereka Saya gak tau agendanya apa saja Nah berikutnya adalah Selain mereka pengen Anis jadi gubernur Dan itu sudah kesampaian Berikutnya karena merasa Apa namanya merasa Menang dukung Anis yang menang Akhirnya dukunglah Prabowo Mereka pengen Prabowo jadi presiden Sama pengen titip agenda juga Saya gak tau Mungkin yang HTI pengen agendanya Kilafa Tapi yang jelas kadrun berada di barisan waktu itu Prabowo Untuk kemudian mendukung supaya jadi presiden Dan ternyata gak jadi Karena gak jadi itulah mungkin masih kesel Masih menyimpan Dendamnya gak kelar-kelar Ya Prabowo apalagi diketahui Prabowo dan juga Sandi ya Kemudian bergabung di kabinannya Pak Jokowi Tambah kesel Bingung Apalagi nih Nah kemudian yang ketiga adalah Kadrun pengen Anis jadi presiden Nah itulah kemudian mereka yang habis-habisan Berbaris di belakang Anis Untuk mendukung Anis Nah Anis Kalau tol Anis nantinya apres Sama seperti waktu dia jadi gubernur Tujuannya bukan untuk membangun Di DKI Waktu jadi gubernur Bukan untuk membangun DKI Tapi untuk mengalahkan AHOK Sama Kalau tol dia mau nyapres Tujuannya bukan buat membangun Indonesia Ingin mengalahkan siapa aja yang menjadi calonnya Hanya itu saja Ini asumsi saya Dan sama Kadrun ingin menitipkan agenda juga ke Anis Entahlah apa agendanya Tapi yang jelas pasti Menurut saya sih Agenda merusak Nah begitu lihat Sri Lanka Ini berikutnya ya Begitu lihat Sri Lanka Kadun ini juga pengen Indonesia itu hancur Lihat Hampir di semua postingan-postingan kadun Buzzer-buzzer kadun Itu rata-rata mendoakan Mendoakan kok yang jelek Ini kebiasaan dari si siapa Rejik Sihab Mendoakan hal yang jelek Ini gak tau sebenarnya Kita tuh diajarin apa Kalau mereka mengaku ulama ya Orang-orang ini ya Seperti misalnya Rejik Sihab Atau Siapa Kemarin yang berdoanya juga jelek Mungkin Haikal Hasan Mereka menyuruh Umat-umatnya Untuk berbuat kebaikan Tapi dia mendoakan orang dengan jelek Ini sebenarnya Kita suruh ngikut siapa Jadi gak berlebihan Kalau kemudian kadrun Ya Karena terbiasa berdoa Berdoa yang jelek Terhadap orang lain Maka Indonesia pun Mereka doakan Mereka harapkan Hancur Mirip seperti Sri Lanka Ini sekali lagi Sekali lagi membuktikan Bahwa memang kadrun Ini gak ada gunanya Ya begitulah Kadrun pengen Indonesia hancur Seperti Sri Lanka Dengan harapan hari ini hancur Besoknya Ya siapapun yang didukung Langsung jadi presiden Mimpinya kejauhan Ya kan Padahal Srilanka dengan Indonesia itu Jauh berbeda Jauh berbeda Beda demografi misalnya Beda juga misalnya Hasil pertanian Kita melimpah Belum lagi hasil alam Kita menjadi jurakan nikel Kita menjadi jurakan bauksit Kita menjadi jurakan batu bara Dan masih banyak lagi Beda Situasinya beda Sementara Kalau kita disini banyak nikel Di Sri Lanka Banyak kadrun yang ngeselin Berikutnya juga ada Bahwa pemimpin atau presiden Itu beda karakternya Di Sri Lanka dengan di Indonesia Oh jauh Saya dengar Pak Raja Tega ini Raja Pak Samanya Itu seorang yang otoriter Karena dia backgroundnya militer Biasanya militer memang ada kecenderungan untuk otoriter Dia juga mengangkat saudara-saudaranya sendiri Untuk jadi menteri dan sebagainya Karakternya beda Dia juga tidak sederhana Seperti Pak Jokowi misalnya Karakternya beda Kepemimpinannya Karakternya berbeda Lalu kemudian berikutnya adalah Kadrunnya beda Kalau di Indonesia ada sebagian Raya yang jadi kadrun Kalau di Mana namanya Sri Lanka itu Pemerintahnya kayaknya yang kadrun Karena gak ada gunanya juga Lalu berikutnya adalah Beda menteri keuangan Di Sri Lanka gak ada Bu Sri Mulyani Itulah membuat kemudian Apa yang dinamakan Sektor keuangannya Morat Marit Tidak bisa Mengatur keuangan Pinjemnya kebanyakan Daripada apa yang dihasilkan Sementara di Indonesia ini Sangat-sangat aman Rasio hutangnya sangat Masuk akal Bahkan kita jauh Dibanding mungkin dengan Jepang sekalipun Dengan Amerika sekalipun Rasio hutang terhadap Apa yang kita punya itu jauh Kalau Supaya mudah memperfikirnya Asetnya banyak Jadi pinjam pun dipercaya Asetnya melimpah Jadi pinjam duit tetangga pun dipercaya Kurang lebih seperti itu Ya Beda menteri keuangan Di Sri Lanka Tidak punya Bu Sri Mulyani itu Sri-Nya langka di sana Sri Mulyani ada di Indonesia Yang berikutnya adalah Beda mental rakyat Rakyat di Indonesia Jauh lebih logis Pekerja keras Sementara kalau di Sri Lanka Beda lagi Orang pemarah Gampang demo Ya seperti kadrun Sehingga inilah apa yang dinamakan Kemudian bahwa Indonesia itu jauh lebih kuat Jauh lebih optimis Dibanding dengan di Sri Lanka Yang berikutnya adalah bahwa Indonesia ini sebenarnya jauh lebih kuat Indonesia jauh lebih mumpuni Kita sudah melewati banyak badai Kita sudah melewati banyak Apa sebut saja ujian Tapi tetap bertahan Lihat waktu tahun 98 Pemerintahannya yang runtuh Masyarakatnya Kita jauh lebih parah daripada Sri Lanka waktu itu Tapi lihat sekarang Perekonomian tumbuh Kita direspek, dihargai Yang berikutnya adalah Indonesia ini Kenapa kita harus tetap optimis Karena pemerintahannya dipercaya Rakyat masih percaya kepada pemerintahan Bahkan sampai 70% Saya dengar Bahkan di survei terakhir itu Sampai kemudian 70% lebih 76% atau 77% Artinya kalau ada 100 orang Itu 70 orangnya itu masih percaya kepada Pemerintahan Pak Jokowi Sulit ditandingi Negara mana Pasca pandemi Tapi tingkat kepercayaannya setinggi itu Ini yang gak dipunyai oleh Sri Lanka Masyarakat atau rakyat Percaya Yang berikutnya adalah Devisa kita berjibun banyak Itu tadi Seperti yang saya sampaikan tadi Bahwa orang masih percaya kepada Indonesia Untuk minjemin atau mengasih apapun Ya Yang berikutnya adalah Bahwa neraca Ini neraca Neracanya jauh lebih baik Neraca perdagangan Indonesia itu jauh lebih baik Daripada Sri Lanka Neraca itu apa sih? Neraca itu adalah Yang paling mudah memahami adalah Indonesia ini Mengimpor Itu jauh lebih sedikit daripada Menjual keluar Artinya apa? Duit Dolang Dolar Masuk jauh lebih banyak Jadi kita gak kekurangan Apa dia bisa? Gak kekurangan duit Cairnya gak kekurangan Bahkan selama 24 bulan Dua tahun terakhir Tiap bulan Kita tuh untung Tiap bulan Ada duit masuk ke Indonesia Karena Ekspor Ini Yang berikutnya adalah Karena Indonesia tentu saja Pak Jokowi sendiri Dipercaya oleh negara lain Jadi presidensi G20 Itu gak main-main Dipercaya Indonesia jadi presidensi Sebut aja jadi ketuanya lah Dari 20 negara maju Indonesia ketuanya Sri Lanka Nah ini Beda-beda ini yang kemudian membuat kita Cukup apa ya Optimis Bahwa Indonesia bukan Sri Lanka Kadun kalau aku percaya Pindah aja ke Sri Lanka Kadun pengennya Indonesia hancur Kita Yang waras Yang sehat Pengennya Indonesia berkembang Indonesia menjadi Setidaknya Empat negara maju Di dunia Kadun Silahkan Ke Sri Lanka Saya Mas Jopre Dan ini adalah Konsen Terima kasih telah menonton!